Minggu siang persiapan jelang Imlek nyaris rampung digelar di Vihara Dharma Bhakti di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Berbagai pernak-pernik Imlek seperti lampion dan lilin untuk membakar hiu telah siap. Pengunjung pun terus berdatangan untuk bersembahyang di Vihara tertua di kawasan Petak 9 ini. Meski demikian, perayaan Imlek dipastikan berlangsung sederhana, mengingat Vihara sedang direnovasi pasca terbakar 2015 lalu. Namun kondisi ini tak menyurutkan niat pengunjung untuk bersembahyang dan merayakan Imlek di Vihara Dharma Bhakti. Sebenarnya sih lumayan berbeda karena biasanya itu kan rame banget, penuh, terus kayak beda lah sekarang kayak lebih lowong gitu, lebih kelihatan kebuka, lega banget. Cuman kaget juga karena habis dari kebakaran, tapi ternyata masih puing-puingnya itu masih bisa dipergunakan untuk berdoa gitu. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, hujan yang turun sejak Sabtu malam mengakibatkan kelenteng Conghokyong tergenang banjir. Akibatnya sejumlah patung harus dipindahkan untuk menghindari genangan. Prosesi ibadah para pengunjung pun terganggu. Kebandingan tahun lalu agak sedikit lah, agak sedikit terganggu. Jadi mana ada jalan komisi ini seperti apa? Ya, tetap kita bisa jalankan seperti biasa. Mungkin ada beberapa yang mungkin kita nggak bisa laksanakan lah ya, seperti biasanya. Jadi seperti kebiasaan kita untuk sujud ke para leluhur atau dewa, kita nggak bisa. Karena adanya banjir ini. Banjir setinggi setengah meter ini disebabkan buruknya sistem drainase di sekitar kelenteng. Jelang puncak perayaan Imlek, pengurus dan pengunjung kelenteng, berupaya agar genangan bisa ditanggulangi. Puncak perayaan Imlek di kelenteng Conghokyong digelar minggu malam dengan atraksi kembang api dan gelaran kesenian. Namun bila genangan tak juga surut, acara dipastikan terganggu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.